selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua oke balik lagi di dozo21 di hashtag atau di konten dozo otomotif konten yang membahas tentang otomotif jadi teman-teman bisa search by youtube ya hashtag dozo otomotif untuk mendapatkan informasi tentang otomotif dari channel dozo21 oke balik lagi kita lagi ada di open house check unit-unit yang akan dilelang dari balai lelangsun cuman sebelumnya buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan karena lagi merebak virus yang lagi viral ya yaitu virus covid-19 atau corona selalu berdoa kepada Allah SWT untuk dilindungi dari segala macam penyakit yang tidak diinginkan dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman semua oke saksikan terus video gua sampai habis semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua oke kurang lebih disini ada sekitar 22-23 unit mobil yang akan dilelang sore hari nanti kita akan membahas beberapa saja yang belum pernah ada di balai lelangsun cuman yang sudah ada kita akan skip dan akan diberikan informasi singkat aja ya mulai dari yang pertama ini adalah Datsun gote 1200cc automatic transmission tahun 2018 ini openbitnya 87 juta pajaknya di bulan Juli 2020 ini kondisinya masih grade C dan serba cukup kalau gua bilang ini sudah pernah dibahas ada dua kali video di open house sebelumnya jadi langsung kita skip kita langsung ke lot kedua nah ini adalah Grand Livina EL ya ini yang EL bukan yang VL el tahun 2019 openbitnya sekarang 189 juta dari 193 juta kalau nggak salah sekarang openbitnya 189 juta pajaknya masih hidup sampai Oktober 2020 nanti ini juga udah pernah kita bahas ada beberapa minus ya di sini minusnya masih ada di sebelah kiri ya jadi di bagian kiri headlamp yang dibawah sama fog lampnya ini pecah dan juga ada baret-baret kasar dan halus di bumper sebelah kiri ini bekas nabrak cuman di belakangnya sih masih aman interiornya juga masih oke ya seperti ini kondisinya hisan Livina EL ini 2019 next nah di sini ada lagi Datsun Cross automatic transmission tahun 2018 ini openbitnya 97 juta dan ini atas nama PT SPH nya nggak ada jadi nota pajaknya saya nggak ketahuan tapi di plat nomornya ini bulan 8-2024 openbitnya 97 juta kalau dilihat ini kondisinya tetap masih di grade C ya udah ada beberapa pekan di sini tapi baru di lelang hari ini dari vendor interiornya ini cukup ya masih mulus tinggal poles aja interiornya juga masih bagus mesinnya juga masih cukup karena ini masih 2018 nah ini dia kondisinya jadi buat teman-teman yang tertarik Datsun dan Cross 97 juta tapi nota pajaknya nggak ada SPH nya nggak ada ya jadi ini dokumennya terbilang kurang lengkap Oke kita next ke lot selanjutnya yang sudah ada juga kemarin ini adalah Honda Mobilio Oke ini adalah Honda Mobilio 2014 automatic transmission ini yang tipe E nah ini dokumennya lengkap pajaknya di bulan 6 2020 nanti dan ini sekarang openbitnya 110 juta rupiah ini kondisinya masih serba oke ya masih baiklah arah kecukup dari eksterior ini tinggal dipoles aja warnanya juga silver jadi masih terlihat mulus kondisi di velg nya juga masih original bawaan dari OEM nya Honda sendiri di type A dan ini openbitnya 110 juta ya hampir mendekati harga pasar cuman intinya masih worth lah kalau memang nggak ada saingan eh kita langsung ke lot selanjutnya Oke kita lot selanjutnya nih agak jarang yang dibalele langsung ini HR virus RS automatic transmission tapi ini CKD dan ini tahun 2016 openbitnya 255 juta pajaknya di Desember 2019 jadi mati ya dan ini semua dokumennya lengkap hanya pajaknya aja yang mati dan minusnya kunci kontaknya juga nggak ada di bempernya ini ada baretan baretan halus dan warnanya pun juga sudah tidak putih seperti sebelumnya ini sudah agak kusam dan di bagian sebelah sisi kanannya ini juga sama ada baret kasar di lips terus bawah ya sama di bemper sebelah kanannya dan sisanya di interior ini masih terbilang cukup baik mesinnya dibilang cukup ini transmisinya pun juga cukup ini adalah HRV yang CKD tahun 2016 nah ini kondisi yang belakangnya dari HRV jadi ada beberapa penyok dan baret juga ya di belakangnya buat teman-teman yang ingin cek unitnya langsung aja ke balele langsung ini akan dilelang di 255 juta rupiah Oke lot selanjutnya nih yang yang kemarin ada udah tiga pekan ya kurang lebih ini adalah Suzuki Futura pick up manual transmission tahun 2016 ini open bitnya sekarang 56 juta rupiah ini pajaknya mati di September 2019 kirinya nggak ada tapi faktur dan juga BPKB nya tetap ada jadi buat teman-teman yang tertarik dengan pick up di sini kondisinya eksteriornya dibilang cukup arah kede interiornya cukup dan mesinnya ini cukup arah kede ya open bitnya 56 juta rupiah ada di balele langsung jadi teman-teman langsung aja cek Facebooknya balele langsung untuk menanyakan adminnya tentang ketersediaan unit-unitnya oke next ini adalah lot selanjutnya ini adalah Toyota Avanza tipe G automatic transmission ini tahun 2011 open bitnya 76 juta rupiah pajaknya ini mati di Januari 2020 kemarin nah seperti ini kondisinya open bitnya 76 juta rupiah kalau dilihat dari eksteriornya ini ini masih kondisinya cukup arah kede atau arah kekurang kalau dipoles aja interiornya masih terbilang cukup jadi sarung joknya ini kalau dibilang udah lecek ya cuman tinggal dilepas aja sarung joknya di trim dalemnya ini masih cukup baik dan mesinnya ini cukup arah kede jadi ada beberapa oli rembes atau bocor cuman teman-teman langsung aja cek di balele langsung kondisi mesinnya nggak terbilang halus nggak terbilang yang kasar juga ya ini adalah Toyota Avanza G automatic transmission tahun 2011 open bitnya 76 juta rupiah pajaknya di Januari 2020 kemarin nah ini yang kemarin ada Daihatsu Xenia ini yang tipe R manual transmission tahun 2014 open bitnya 81 juta rupiah dan disini pajaknya nggak ada yang gue bilang kemarin ya sisanya dokumennya lengkap dari PPKB dan faktur hanya pajaknya nggak ada cuman disini di plat nomornya di bulan 12 2019 kemarin ya ini kalau dicek eksteriornya masih terbilang cukup interiornya juga cukup dan mesinnya ini terbilang cerah gede eksteriornya nih yang agak minus banget itu ada beberapa baretan dan juga dan sebelah kanannya dua-duanya bocor atau terbilang pecah ya soalnya dipompa juga seperti ini lagi jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Xenia ini usahakan bawa ban serep tapi dua karena yang sebelah kanan dua-duanya nih bocor parah velgnya kaleng ya jadi seperti ini nah ini adalah Daihatsu Xenia deluxe yang tipe R manual transmission tahun 2014 open bitnya 81 juta rupiah nota pajaknya yang nggak ada oke kita lanjut ke lot berikutnya nih ada yang merah-merah nih nah ini yang merah ini adalah Toyota Avanza G ini VVTi manual transmission 2011 open bitnya 75 juta rupiah pajaknya di May 2017 jadi pajaknya lumayan udah mati hampir tiga tahun ini Mei ya Mei 2017 saya ini warnanya merah dan merahnya juga sudah kusam gua bilang dan ini atas nama PT yang pasti SPH nya nggak ada sayangnya jadi buat teman-teman yang nanya SPH itu apa SPH itu adalah surat pelepasan hak dari PT atau dari perusahaan dimana nanti SPH itu berfungsi sebagai seperti pengganti KTP saat kita mau membalik nama untuk unit tersebut jadi saat kita mau BBN atau bayar pajak harus ada SPH nya untuk pengganti seperti pengganti KTP pemilik unit mobil sebelumnya atau unit pribadi sebelumnya nah ini adalah Toyota Avanza yang tipe G manual transmission 2011 open bitnya 75 juta rupiah pajaknya yang parah nih ada di bulan Mei 2017 ini kalau dilihat eksteriornya ini juga lampunya kusam sudah kiri-kanan ini kusam dan juga warnanya merahnya juga sudah tidak apik ya sudah harus di repaint ini bukan dipoles tapi di repaint karena warnanya ini pernisnya sudah pudar nah ini kalau di panel sebelah kiri kita lihat nih warnanya belang banget dari panel yang tengah dan panel pintu yang sebelah kiri depan ini belang ini lebih mengarah ke pink nah ini kondisi bagian belakangnya dari Avanza nya sudah benar-benar pudar lah kalau gua bilang jadi kilapnya sudah menghilang Oke guys itu adalah Toyota Avanza 1300cc ya yang tipe G manual transmission 2011 open bitnya 75 juta rupiah di sini atas nama PT dan SPH nya nggak ada serta pajaknya di bulan Mei 2017 oke next kita load selanjutnya ini agak lebih sedikit fresh ini adalah Daihatsu Xenia yang tipe X manual transmission 2014 di sini open bitnya 85 juta rupiah pajaknya di bulan Mei 2019 termasuk di platnya ya platnya juga habis 2019 ini kita cek eksteriornya kalau eksteriornya ini karena warnanya warnanya hitam terlihat kusam juga dan kalau kondisinya ini bisa dipoles masih sedikit ngangkat ya dan ini ada beberapa penyok di sebelah bagian kiri ini juga tidak bagus dari nat-natnya di panel pintu depan sebelah kiri ini terlihat Oke coba kita cek belakangnya ini kondisi bagian belakang masih fine masih oke hanya saja ada beberapa bekas lem ya di bagian bawah di lips bawah bempernya itu mungkin bekas mata kucing atau beberapa variasi dan ini lemnya belum hilang ya seperti ini kondisi dari belakangnya jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk ngecek unitnya langsung aja datang ke Balele langsung ini adalah Daihatsu Xenia tipe X manual transmission 2014 exteriornya C interiornya masih cukup oke mesinnya ini C arah ke D ya ini open bitnya 85 juta rupiah pajaknya di Mei 2019 Oke kita next ke lot selanjutnya dan ini ini juga ada mobil yang digandrungi kalau direlangan ya selain Avanza dan sini ya Toyota Kalia tipe G automatic transmission tahun 2016 di sini open bitnya 85 juta rupiah kondisinya ini putihnya masih oke banget masih terlihat kinclong 2016 ini masih cukup baik ya kalau gue bilang ini coba kita cek ke belakangnya Oke seperti ini Kalia tipe G nya ada sensor parkirnya di belakang interior ini masih oke masih bawaan trim dari pabriknya warnanya juga masih cukup oke nah ini yang minus selanjutnya ini ini ada di bagian sebelah kanan belakang panelnya bekas nabrak dan masih ada beberapa yang belum di repair nah disini yang gue bilang kondisinya cerah ke D ini karena di sebelah kanannya cuman enggak ada mica pecah ya jadi di bagian micanya masih aman hanya saja di bagian panel belakang fender belakang ini nih yang deket bumper ini harus di repair nah disini bempernya masih cukup normal tapi platnya yang fender belakang ini sudah masuk ke dalam jadi harus sampai panel ke tengah ini di repair overall ini kalau dari depan masih cukup oke nah buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Facebooknya balele langsun ini adalah Toyota Kalia 1200 tipe G automatic transmission tahun 2016 Open B nya 85 juta rupiah pajaknya di Februari 2020 Oke sekarang kita ada di Toyota Agia tipe G manual transmission tahun 2015 Open B nya 65 juta rupiah nah disini kalau dibilang eksteriornya nih masih terbilang cukup arah ke D yang minusnya ini di dokumen karena di nota pajaknya nggak ada ya STNK nya nggak ada di plat nomor ini tertulis bulan 6 2020 jadi tahun ini bulan 6 pajaknya mati dan platnya mati kita nggak tahu ada tanggungan nota pajaknya berapa lama ini kalau dari mesin ini kondisinya cek arah ke D interiornya masih terbilang cukup masih rapi kita coba cek bagian eksterior belakangnya nah di bagian belakangnya nih kondisi paintnya atau warnanya ini masih oke ada spoilernya ini masih terbilang cukup baik belum ada tanda-tanda bekas nabrak atau nyundul jadi ini masih kondisinya terbilang cukup ya overall seperti ini kondisinya ini adalah Toyota Agia tipe G manual transmission tahun 2015 Open Bidnya 65 juta rupiah yang nggak ada di sini adalah nota pajaknya saja jadi ini buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Sun next ada Daihatsu Xenia tipe R automatic transmission tahun 2013 Open Bidnya 83 juta pajaknya di September 2019 nah ini kondisi eksteriornya ini terbilang kurang ya karena dari cangkang sepian sudah nggak ada bempernya juga sudah beberapa yang baret dan juga kondisinya nggak presisi nah ini juga sudah di selotip pakai masking tape jadi ini biar nggak lepas kondisinya ini nggak presisi ya di bagian sebelah kanannya kita coba cek di bagian belakang nah di bagian belakang ini masih kondisinya masih terbilang cukup baik dan interiornya ini cukup rapi ya kalau gue bilang interior masih cukup rapi dan masih bersih kalau gue bilang terus di bagian minusnya ini ada di sebelah kirinya bagian panel tengah ke depan ini ada baret kasar ini bekas nyerempet dari belakang sini ke depan di depan dan atas ini jadi ini butuh repair dan repaint makanya disini di bagian kirinya ini minus termasuk disini mungkin pernah nabrak dari si spion ini makanya cangkangnya hilang atau rusak Oke ini adalah Daihatsu Xenia R automatic transmission tahun 2013 Open Bidnya 83 juta rupiah pajaknya di September 2019 Oke next di sini ada Grand Livina ya Nissan Grand Livina XV manual transmission ini tahun 2007 Open Bidnya 43 juta rupiah pajaknya di September 2020 nah kondisinya seperti ini band depan sebelah kanannya kurang baik eksterior ini terbilang di arah ke C karena dia warna abu-abu metalik dan sudah kusam kita cek bagian sisi sebelah satunya nah seperti ini kondisinya juga ada beberapa baret halus dan kasar headlampnya ini juga sudah kuning ya kurang baik dua-duanya kita cek di belakangnya Nah kalau di belakangnya kondisinya masih terbilang normal ada beberapa baret saja di pampernya stop lemnya masih terbilang cukup oke dan ini butuh banyak repair body kalau memang misalnya mau mulus banget untuk di Livina ini untuk di interior kalau gue bilang ini searah gede ya karena agak kotor banyak kusam dan juga sarung joknya sudah tidak apik lagi walaupun masih layak cuman menurut gue sudah tidak apik dari setirnya juga sudah ada kusam dan plafonnya sudah sedikit kotor ya kalau untuk kondisi mesinnya ini terbilang C arah ke D ada sedikit suara kasar ya dan ini juga ada beberapa rembes ya wajar lah mungkin tahun 2007 oke ini adalah Nissan Grand Livina XV tahun 2007 openbitnya 43 juta pajaknya di September 2020 nanti ya oke kita next ke lot selanjutnya ini adalah Daihatsu Xenia air automatic transmission tahun 2013 ini agak fresh sedikit openbitnya 80 juta rupiah pajaknya di Februari 2020 kemarin ya nah ini kondisinya warna silver masih oke ada sedikit penyok di bumper bagian kanan bawah sini lalu kita cek lagi keliling di eksteriornya nah di bagian sebelah kiri pun juga ada baret ya dan ini juga sudah membuat bumper yang bagian atas ke arah fender ini juga nggak presisi jadi ini mesti di repair mesti di cek apakah ada clap yang pecah atau rusak kita cek belakangnya nah kalau di bagian belakangnya masih terlihat cukup normal hanya saja ini ada di sebelah kiri nanti gue tunjukin ini masih cukup normal dan terbilang C arah ke D ya dan ini terbilang warnanya sih masih cukup bisa dipoles saja hanya beberapa yang mesti di repair bodinya di bagian bumper depan sama ini nih nah sama di sebelah kiri belakang ini bekas nabrak dan ini kondisinya mica stop lampnya pecah dan membuat di belakangnya ini tulangannya kena ini mesti di repair dan disini lumayan nih ini akan ketahuan tulangan disini akan ketahuan kalau ini bekas nabrak ya inilah kondisinya di belakang kita balik ke depan lagi Oke ini adalah Daihatsu Xenia air 1300cc automatic transmission di sini eksteriornya C arah ke D interiornya masih rapi banget mesinnya ini masih terbilang cukup 2013 openbitnya Rp80 juta pajaknya mati di Februari 2020 kemarin oke next ke lot berikutnya oke ini agak nyempil sedikit nih nah ini yang selanjutnya adalah Suzuki X over automatic transmission tahun 2008 openbitnya Rp60 juta pajaknya di September 2018 nah seperti ini kondisinya eksteriornya C arah ke D karena ada beberapa bagian yang memang harus di repair jadi termasuk di bemper kanan depan ini ini juga sudah renggang dan sudah ada baretan kasar jadi ini harus di repair dan di repaint juga nanti di sebelah kanan juga ada di bagian talang air atas ini juga ada yang berapa kusam kita langsung cek bagian belakangnya belakangnya Suzuki X over ini masih terbilang cukup normal hanya kondisi catnya yang agak kusam aja jadi masih terbilang cukup apik ya kalau dari belakang nah di depan ini di sebelah depan kiri ini juga ada beberapa baret halus nah di bagian depan ini juga ada yang perlu di repair nah ini ada baret dan sedikit penyok di bagian bemper dan sedikit ke arah ke fendernya oke guys ini adalah Suzuki X over tahun 2008 automatic transmission open bitnya 60 juta rupiah pajaknya di September 2018 lanjut ini adalah Daihatsu Ailea X automatic transmission tahun 2015 open bitnya 65 juta rupiah pajaknya di bulan April 2020 kondisi eksteriornya nih C arah ke D karena disini nah ini bekas serempet list bagian panel depan ini juga sudah hilang ya mungkin patah karena disini serempetnya dari vendor sampai ke panel depan terus kita cek bagian samping sebelah kanannya ini kondisinya masih mulus merahnya juga masih cerah di belakangnya kita cek ini kondisinya belakang masih normal dan masih cukup baik hanya di sebelah kiri depan saja tadi panelnya harus di repair dan di repaint nah ini kalau dari mesin masih dibilang cukup baik interiornya ini juga masih oke hanya disini aja PR nya ya ada di sebelah depan sebelah kiri ini panelnya harus di repair oke guys ini adalah Daihatsu Aila 1000cc yang tipe X automatic transmission 2015 open bitnya 65 juta rupiah pajaknya di April 2020 termasuk platnya ya habis oke next ini adalah Chevrolet Spin ini yang LTZ manual transmission yang 2013 open bitnya 65 juta pajaknya di bulan Juli ya 2020 jadi semua dokumennya masih oke pajaknya juga masih hidup warnanya hitam dan hitamnya harus dipoles karena sudah ada beberapa panel yang kusam nah disini kondisinya masih terbilang cukup kita cek sekelilingnya biar teman-teman tahu nah di bagian belakang masih terbilang cukup normal hanya saja di beberapa panel sebelah kiri ini ada cat yang sudah tergores di bumper belakang sebelah kiri ya ini harus di repaint kondisi catnya juga sudah kusam dan harus dipoles biar terlihat lebih cerah lagi dan juga di baret di bagian bumper depan sebelah kiri ini juga sudah terlihat bekas repaint ya jadi di bagian fog lamp ini ada sedikit warna yang sudah beda belang sama dengan bagian bumpernya nah jadi minusnya eksteriornya ini cukup karena ada beberapa baret yang harus di repair bodinya atau di repaint oke seperti ini spin kalau dilihat kondisinya masih eksteriornya cukup interiornya ini masih rapi ya masih baik arah ke cukup mesinnya ini terbilang C ini adalah Chevrolet Spin LTZ manual transmission 2013 openbitnya 65 juta pajaknya di bulan Juli 2020 oke guys ini kita next ke lot selanjutnya ini adalah Vios Gen 2 ya ini 1500cc kondisinya seperti ini nah ini adalah Vios tipe G manual transmission tahun 2008 ini openbitnya 57 juta rupiah pajaknya di Januari 2019 kondisinya headlampnya sudah diganti dengan DRL dan juga ada Pro G nya ya terus di bodinya eksteriornya nih kalau dari depan masih oke hanya saja terlihat sedikit belang di bagian panel pintu depan sebelah kanan dan belakangnya kita cek sekelilingnya ini juga sedikit terlihat belang di panel pintu di bagian belakang sudah dipasang ductile juga di belakang dan kondisi belakangnya masih cukup baik lah oke velg masih bawaan dari OEM Toyotanya muffler sudah diganti ini ada sedikit mungkin beberapa pernah di chat ulang ada side scorenya juga sudah ditambahkan stoplampnya masih terbilang cukup baik ya bening enggak tapi masih belum kusam oke ini dilihat eksteriornya masih dibilang C interiornya bersih nih terbilang cukup juga mesinnya C arah ke D ini mesinnya juga 1500cc dan terbilang cukup irit tapi di sini mesinnya harus ada tune up dan beberapa di cek tapi kondisinya sih masih better ya masih oke tahun 2008 oke overall ini adalah Vios tipe G tahun 2008 ini yang Vios Gen 2 Open Beetle 57 juta pajaknya di Januari 2019 jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelangsun oke guys that's it for today ini adalah kondisi open house oke overall sekian aja beberapa unit yang sudah kita cek di Balai Lelangsun di open house hari ini untuk teman-teman yang tertarik cek aja informasinya langsung di deskripsi atau langsung kunjungi Facebooknya Balai Lelangsun di Facebooknya Balai Lelangsun teman-teman bisa dapatkan informasi valid dari informasi tentang lelangnya jadwalnya dan juga unit-unit yang akan dilelang pada hari tersebut oke sekian aja semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya gue dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye